Assalamu'alaikum anak-anak ibu yang ada di rumah Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Bagaimana hari ini? Sudah semangat belajarnya? Semoga semuanya semangat ya karena ibu juga hari ini dalam keadaan yang luar biasa semangat Baiklah, hari ini ibu akan sampaikan beberapa materi yang akan kita pelajari Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai anggota tubuh dan juga kegunaannya Untuk pembelajaran lebih lengkap, mari kita simak video berikut ini Sekarang, coba kalian perhatikan tubuh dori berikut ini Tubuh kita terdiri dari kepala, badan, dan kaki Di kepala ada bagiannya lagi loh Ada rambut, telinga, mata, hidung, dan mulut Di badan ada bagiannya juga adik-adik Ada pundak, dada, perut, punggung, lengan, tangan, sikut, dan jari tangan Eh, di kaki juga gak mau kalah loh Ada paha, lutut, betif, tumit, dan yang terakhir jari kaki Kegunaan bagian tubuh Adik-adik, ada yang tahu apa itu panca indera? Ya, panca indera adalah lima indera Mari kita lihat panca indera yang dimiliki oleh dori berikut ini Ada mata, lidah, telinga, hidung, dan kulit Apakah kamu tahu apa gunanya panca indera? Mari kita pelajari satu persatu Mata Adik-adik, mari kita lihat dori yang sedang belajar di kamarnya Wah, seketika listrik rumah dori mati loh adik-adik Dan semua menjadi gelap Dori tampaknya sangat bingung ya adik-adik Karena dori tidak bisa melihat di ruangan yang gelap Nah, sekarang kalian tahu kan Mata itu fungsinya untuk melihat Lidah Adik-adik, coba kita lihat dori yang sedang asyik memakan kue Hmm, rasanya enak ya Nah, sekarang kalian tahu kan Lidah itu fungsinya untuk mengecap rasa Telinga Sekarang, dori sedang mendengarkan musik di radio Nah, dari sini kita sudah tahu Bahwa kegunaan telinga adalah untuk mendengarkan suara Hidung Saat sedang ingin makan Dori dengan sengaja menutup hidungnya dengan cepitan Dan apa yang terjadi? Tentu saja Dori tidak bisa mencium aroma makanannya Nah, sekarang kalian jadi tahu deh Kalau hidung itu fungsinya untuk mencium aroma Kulit Saat sedang bermain sepeda Ternyata dori kehujanan loh Aduh, nampaknya dori kedinginan sekali ya Nah, karena dori merasa kedinginan Kita jadi tahu deh Bahwa kulit berfungsi sebagai indra peraba atau perasa Nah, bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan bukan? Baik, setelah tadi anak-anak menyimak penjelasannya Di sini ibu punya tugas untuk anak-anak Anak-anak boleh dibuka buku paketnya Kemudian dikerjakan halaman 93 Dan juga anak-anak boleh buka halaman 153 Di sana anak-anak mengerjakan bagian pilihan ganda bahasa indonesianya Kemudian disalin jawabannya di buku tulis bahasa indonesia Difotokan dan dikirimkan ke ibu melalui whatsapp Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini Semoga anak-anak tetap semangat belajarnya untuk esok hari Dan juga semoga bermanfaat Sekian dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh